oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM Channel One kali ini saya mau wisata sejarah lagi ya kita akan mengunjungi salah satu makam keramat yang ada di Kabupaten Tegal ya dan ini merupakan nantinya yang menurunkan yang raja-raja Islam di tanah Jawa ini di Nusantara ini ini hari Jumat tanggal 27 Oktober ya eh tanggal 27-28 lah saya lupa intinya hari ini kita mau ke sawan ke makamnya Kiageng Jokotarub Kiageng Tarub ya atau biasa disebut Jokotarub dan Jokotarub ini ada satu legenda yang sangat terkenal di Nusantara ya itu eh Jokotarub ialah seorang pemuda yang sangat gagah berani pendekar juga ya sering keluar masuk hutan berburu tiba-tiba pada saat berburu mendengar eh suara rio para wanita yang bercanda ya bersendagura di sungai dan melihatlah eh orang eh para bidadari yang sedang mandi ya dan Jokotarub pun mengambil salah satu selendang ada yang bilang selendang ada yang bilang pakaian dari salah satu bidadari itu ya ya bernama Dewi Nawangwulan nah ketika itu setelah eh sudah menjelang dahitu menjelang malam atau menjelang sore atau menjelang pagi eh ketika yang lain bisa terbang ke kembali ke tempatnya ke Kayangan pada saat itu Dewi Nawangwulan nggak bisa terbang karena kehilangan satu selenda eh kehilangan selendangnya atau pakaiannya dan Jokotarub itu datang eh seolah-olah memberikan bantuan dengan memberikan pakaian dan di jadikanlah istri dari Jokotarub itu ya Dewi Nawangwulan itu dan ada kisah yang paling ini juga ya paling terkenal juga paling bagus juga yaitu yaitu ketika menanak nasi di Dewi Nawangwulan itu hanya me me apa ya menanak cuma satu dengan satu butir nasi ya tapi heranya bisa penuh apa satu panci itu penuh dengan nasi itu ketika sudah matang dan itu berpesan pada Jokotarub jangan sekali-kali ketika saya menanak nasi itu dibuka eh tapi karena penasaran akhirnya Jokotarub itu melanggar berjanjinya melanggar apa intinya melanggar amanahnya amanatnya ya dibukalah saat dia menanak nasi dan hilanglah semua kesaktian Dewi Nawangwulan sehingga eh lumbung padi eh apa tempat penyimpanan padi cepat habis ya dan ternyata di dalam lumbung padi itu ada selendangnya Dewi Nawangwulan itu ya dan Dewi Nawangwulan merasa bersedih merasa sangat kecewa ya ternyata yang nyuri yang ambil itu Jokotarub sendiri ya yang menolongnya yang kurang-kurang menolong akhirnya Dewi Nawangwulan itu kembali ke alamnya ya dia memilih untuk kembali ke alamnya dan memberikan satu anak pada Jokotarub yaitu Dewi Nawang sih Nah itulah salah satu kisah yang sangat sederhana ya tapi itu sangat terkenal banget di eh tanah Jawa dan Nusantara ini ya kisah Jokotarub tapi ini kalau kita dilihat dari silsilehnya dari dilihat dari keturunan dan eh apa kisah-kisah nyatanya yang realistisnya yaitu Jokotarub itu merupakan putra dari Sheikh Maulana Mahribiah seorang ulama besar dari negeri Maroko kalau masalah Nah kita kisah kita ceritakan aja nih sebelum sampai nih ini dari daerah mana ini ini belok kanan ya kita ambil kanan kita akan ke desa Tarum ini malam Jumat juga nih saya berani apa nge-tet-et jadi saya hidup juga nih kalau kemakam soalnya makamnya posisi di tengah sawah ya di tengah persawahan nah jadi eh dikisahkan dahulu ada seorang putri raja Dewi kasian yang sangat mencintai suaminya area penanggungan ya dan area penanggungan meninggal saking cintanya, saking setiaknya setiap hari Dewi Kasian itu datang ke makamnya suaminya ya area penanggungan nah disitu tiba-tiba dia melihat ada ditinggalkanlah sebuah bayi di makam area penanggungan dari Sheikh Maulana Mahrib itu ya sebuah bayi yang bersinar dengan dikisahkan untuk memakai bokor emas atau kalau sini apa ya namanya ya bedung ya atau tempat bayi yang emas dan bercahaya ditemukanlah oleh Dewi Kasian dan di apa dipelihara lah di hingga tumbuh dewasa ya Raden yang nantinya bakal jadi menurunkan menurunkan raja-raja Islam di Tanah Jawa dan Nusantara ya dan setelah besar itu setelah menemukan Dewi Nawang bulan yang sudah kemanungsan atau sudah menjadi manusia melahirkan seorang anak yang bernama Dewi Nawangsi nah Dewi Nawangsi itu menikah dengan Raden apa Bundan Kejauhan ya Bundan Kejauhan atau Lembu Peteng iya iya betul seperti itu jadi dia menikah dengan Raden sebenarnya Raden Kejauhan itu anak angkat dari Ki Jokotarub ini ya dan Ki Jokotarub itu ada 5 makan ya ada 5 petilasan yaitu ada di Grobogan Grobogan Tegal terus mana Kebumen Papi Banjaranyar nah ini dikoresi kalau salah soalnya tapi banyak yang bilang yang spekulasi kalau yang asli itu di Desa Grobogan ya tapi kalau di Tegal itu pun ada ini tulisan asli Makam Ki Jokotarub asli nah ini kita udah nyampe ke Desa Tarub dan ini desa lumayan sangat sepi ya kalau kita kembali di tahun 2000-an saya lewat sini itu masih sawah semua hanya ada satu atau dua rumah tahun 2000-an kecil-kecilnya tahun 97 itu disini masih sawah semua dan sekarang udah mulai banyak lampu mulai penerangan banyak ya nah kembali lagi ke kisah Jokotarub ya dia merupakan apa seseorang yang bakal menurunkan raja-raja di pulau Jawa ini nih kita nih kita di Petilasan Sandi Jokotarub gak tau keliatan apa enggak oh itu kayanya ada motor di depan itu itu bakal lurus atau dia mau belok ya aduh salahnya gelap banget ya semoga aja berani lah saya dan ini malam Jumat lagi malam Jumat Kliwon enggak lah Jumat Timon kemarin Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya malam Jumat Timon kemarin saya udah kesini udah review Jokotarub ya tapi kendala di speaker itu gak jelas dan malah lebih mistis juga malam Jumat Kliwon ada kejadiannya ini nanti saya sambungin ya nah ayolah Bismillah Bismillah kita niatnya baik ya nah ini kita melewati jalan-jalan desa ini gelap ini udah rumah terakhir nih eh udah gak ada rumah lagi di depan udah waduh lampunya aja tiba-tiba mati dengan sendirinya permisi permisi nah kita udah masuk ke kawasan di dilaksan ya dulu tuh disini ada jembatannya nih ini merupakan makam dari Ki Ageng Jokotarub ya dan makam-makam dari dulu para kuncinya ya waduh nih suasananya banyak pohon-pohon dan disini tuh sejuk banget ya karena disebelahnya tuh ada sungai dan biasanya kalau kita mau masuk itu dari sebelah sini nih dari jalan sebelah nah gitu kita bisa lihat dari sini ya karena ini mungkin kameranya itu zoom out atau lebih lebar jadi kita gak bisa lihat secara dekat ya jadi dikatakan makam dari Ki Ageng Jokotarub yang ada di kabupaten Tegal dan itu masih ada kelihatan asap mungkin ada jangan berasap ya kelihatan gak berasap dipasti mungkin ada salah satu yang kan ada penjaganya kuncinya juga ya nah dari Dewi Nawangsi inilah yang nantinya anaknya Ki Ageng Tarub ini yang nantinya bakal menurunkan Raja-Raja Jawa ya seperti Raja Islam Mataram Raja Islam dan katanya di Keraton Jogja pun Raja Jogja pun masih ada keturunan dari Ki Ageng Tarub ini ya dan masih banyak lagi lah Raja-Raja kayak Ki Ageng siapa gitu lupa saya kalau review kayak gini tuh lupa dan ini lumayan rame ya kemarin malam Jumat saya jam 9 malapan udah seperti ini masih jam 8 jadi masih rame sebenarnya kalau disangkut tautkan dengan nama-nama desa ini kan desa Tarub sebelahnya ada desa Lebeteng Lebeteng itu mengaitkan dengan menantunya atau anak angkatnya Ki Ageng Tarub ya yaitu Lembu Peteng ini yang disingkat jadi Lebeteng tapi spekulasi seperti itu kan kita Allahualam karena ada lima makamnya tuh ada lima kalau dulu-dulu itu kayak makam Sunan 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 siapa itu saya lupa itu pun ada di beberapa tempat ya lupa nanti saya carilah nanti saya ceritakan para wali Songo juga enggak apa-apa kalau dulu saya waktu kecil itu bapak saya kan sering siarah ya sering siarah di makam-makam wali Songo ikutlah satu minggu saya dibawain buku nah di buku itu kan banyak cerita kisah-kisah para wali saya baca setebel ini saya baca semuanya dari para wali para ya maunya yang menyebar menyerahkan agama islam entah tokoh-tokoh kayak apa muridnya muridnya lagi yang biasa nyapu kisah lupa saya ini kuburannya ada 12 atau 9 atau berapa lucu pokoknya ada banyak karena setiap sunan itu menginginkan lantai yang bersih tiba-tiba dia lagi nyapu lagi hidup lagi kayak gitu ada kisahnya juga sunan apa lupa nanti saya korek satu-satu itu udah lama banget tapi kalau saya baca sekalipun pasti udah tahu jadi saya cari lagi bukunya dan yang kemarin itu kemarin pas saya nengok pas malam Jumat Kliwon itu kisahnya menyeramkan seperti ini saya itu kan pas dimana dimakam di Ageng Taruf itu ya atau Joko Taruf itu saya nengok nih ke kiri itu ini helm itu berasa begetar banget sampai berasa mau lompas padahal kan saya pakai helm full flash nih itu cuma nengok ke kiri nengok ke makamnya itu udah getar banget bener-bener dan saya merinding habis saya berani aja pas ada motor lewat nanti aduh nanti sambungin aja kisahnya nanti itu mungkin ada suara di ini makanya itu suaranya gak jelas gak bagus banget gak tau ini nanti suaranya audionya bagus apa gak motor upload juga nanti saya sambungin pas helmnya bergetar itu jadi kayak mau dilepas helm itu oke lah sampai disini dulu ya jangan lupa komen dan subscribe hanya di channel 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time ciao selamat menikmati